Pemirsa PMI Cabang Jember ditipu oleh donator yang berjanji memberikan sumbangan senilai 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik. Sebelumnya pelaku suami istri juga menipu pasangan artis Ashanti dan Anang Hermansyah terkait pembelian rumah mewah mereka di Cineri, seharga 35 miliar rupiah. Wajah artis Ashanti terlihat berbinar ketika mengetahui rumah mewahnya di kawasan Cineri laku terjual dengan harga fantastis, 35 miliar rupiah. Ibu sambung Aurel dan Azirel Hermansyah ini menyebutkan pembeli rumahnya adalah sultan asal Jember keturunan Malaysia. Saat itu suami istri SL dan RHN bahkan tak menawar rumah Ashanti dan Anang. Mereka juga berjanji akan menanggung seluruh pajak dan transaksi rumah. Ternyata saat ditelusuri suami istri yang dianggap crazy rich ini hanyalah penipu ulung. Tak hanya berusaha menipu Ashanti dan Anang terkait pembelian rumah mewah, SL dan RHN mengaku pengusaha tambang di Papua dan Jember juga mengelabui PMI Jember. Semula, SL dan RHN menjanjikan uang sumbangan 16 miliar rupiah untuk pembangunan klinik dan kebutuhan serana dan prasarana di kantor PMI Jember. Dalam seremonial di penopokan Bupaten Jember disaksikan Ketua PMI Jawa Timur, Bupati Jember berikut Ketua PMI Jember, SL dan RHN juga menyerahkan papan simboli sumbangan uang 200 miliar rupiah, serta lahan seluas 6.500 meter persegi untuk kantor PMI Jawa Timur. Akan tetapi semua sumbangan yang dijanjikan SL dan RHN yang akan diserahkan awal tahun 2020 ternyata hanyalah janji palsu. SL dan istrinya menghilang tanpa kabar dan tak bisa lagi dihubungi via handphone. Orang tersebut datang kembali bersama rombongan provinsi dan ingin menandatangani MUU di depan forum itu untuk menyerahkan bantuan. Lalu kita laksanakan acara di tempat acara itu, penandatanganan MUU yang telah dia siapkan dan menyerahkan bantuan yang masih bertulis di dalam gabus itu. Dan di dalam MUU diminta rekening PMI. Nah dari waktu dan tanggal yang didanjikan sampai hari ini, tidak ada lagi realisasi dan tidak ada lagi komunikasi dari orang tersebut. Sehingga PMI Jember sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan itu. Meski diduga telah melakukan kebohongan, PMI Jember tidak melaporkan SL dan istrinya kerana hukum, karena tidak merasa dirugikan dalam bentuk materi. Dari Jember, Babang Sugiarto, AINews melaporkan.